Oke, beri syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya, karunianya kita kembali untuk mengadakan pembelajaran kembali. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini bisa lebih lancar, berkah, doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita buka dengan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya share terlebih dahulu. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Umi. Kelihatan ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Umi masih ingat? Materi apa di minggu lalu kita? Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, Umi. Iya, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara kita menjaga keutuhan NKRI, maka kita belajar tentang wawasan Nusantara. Nah, kalau kalian membaca ataupun mendengar kata wawasan Nusantara, apa kira-kira yang terbenak dalam pikiran kalian? Pernah nggak dengar kata wawasan Nusantara? Pernah, Umi. Pernah, Umi. Sukunya, Umi. Hah? Suku-suku Nusantara, Umi. Sukunya, Nusantara, benar. Bisa termasuk ke dalamnya. Ada yang lain? Pengetahuan tentang Nusantara, Umi. Iya, benar. Nusantara berarti di mana ke Nusantara? Indonesia. Iya, benar. Karena kita mau menyatukan persepsi. Mana tahu ada di berpikiran Nusantara itu berarti ada di luar, luar negeri. Ada lagi yang lain? Oke, ya. Setelah kita mengetahui cara atau penhambatan dalam tantangan, sekarang kita harus mengetahui tentang wawasan Nusantara. Nah, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu secara singkat berarti bahwa mengetahui cara pandang kita terhadap negara kita itu seperti apa. Baik mungkin tentang budayanya kah, tentang bangsanya kah, tentang geografisnya, dan lain-lain. Jadi, di sini kita akan bahas tentang bagaimana negara kita sebenarnya. Nah, apa itu wawasan Nusantara? Ini ya, bisa dilihat bersama-sama. Wawasan Nusantara adalah cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan bineka tunggal ika untuk mencapai tujuan nasional. Apa tujuan nasional kita? Melindungi? Sebenarnya bangsa Indonesia. Mencerdaskan bangsa dan turut serta dalam ketertiban dunia. Menurut dari Prof. Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai jati diri, tanah, airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Wawasan Nusantara itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyatnya, wilayah. Kita tahu ya wilayah kita meliputi darat, laut, udara. Yang mana satu kesatuan tersebut, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jenis-jenis wawasan Nusantara itu ada dua. Kalau ditanya, ada yang pertama fisik dan non-fisik. Kalau fisik itu dia berarti bercerita tentang kewilayahan. Kewilayahan itu masuklah ke dalam berapa luas dari wilayah negara kita. Bersebelahan dengan negara mana, samudera apa saja. Kalau non-fisik berarti bercerita tentang keanekaragaman. Keanekaragaman yang mana? Baik floranya, faunanya, suku, bangsanya, agama. Itu masuk ke dalam non-fisik yang tidak tampak. Jadi pahami ya, kalau luas negara kita sekarang kira-kira sudah 1905 juta kilometer kubik. Kurang lebih seperti itu. Dan termasuk, apa namanya, lautan kita juga termasuk luas ya. Lebih setengah dari luas wilayah kita, lautan. Makanya kita digunuhi dengan negara maritim. Benar? Ya enggak? Negara maritim itu artinya, kan? Iya, Umi. Iya. Oke. Dalam, kalau kita belajar tentang awasan nusantara, tentu ada asas ya. Asas di dalam awasan nusantara ini. Nah, asas ini sebenarnya adalah ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dan dipelihara. Agar apa terwujudnya, komponen-komponen ataupun terwujudnya suatu membantu tujuan nasional itu terwujudnya. Yang pertama itu ada asas kepentingan ataupun tujuan yang sama. Artinya apa? Kita merasa sama-sama memiliki tujuan nasional yang sama. Kepentingan yang sama untuk bisa membentuk ataupun menjadi kesatuan, satu kesatuan bangsa yang utuh di negara kita. Yang kedua adalah keadilan. Bagaimana kita menjunjung sikap keadilan sesuai dengan Pancasila, sila yang kelima. Yang ketiga adalah kejujuran sesuai dengan Pancasila, sila kedua. Yang selanjutnya adalah solidaritas, kerjasama seperti sila keempat, dan kesetiaan terhadap kesepakatan sila keempat juga. Ini semuanya ini adalah asas dari wawasan Nusantara, yang mana harus kita pelihara agar menciptanya suatu kenyamanan, ketertiban dalam sebuah negara kita. Karena itu salah satu unsur bagaimana kita meredam sebuah tantangan yang datang untuk negara kita. Itu pembahasan di minggu lalu. Nah, di sini kita akan belajar tentang wawasan di dalam negara kita. Nah, filosofis pemikiran pengembangan wawasan Nusantara itu ditinjau dari yang pertama ada filsafat Pancasila. Nah, karena ideologi kita adalah ideologi Pancasila yang mana berbeda dengan ideologi-ideologi yang lain, seperti komunis, apa lagi, dionis, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka yang pertama itu masuklah filsafat Pancasila. Apa itu filsafat Pancasila? Yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi ataupun gelongan. Artinya kita bisa meredam kepentingan kita sendiri di atas, kita bisa mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita. Seperti hal yang memberikan kesempatan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya, serta rasa toleransi yang tinggi. Berarti silap pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal-hal yang menjadi masalah di Indonesia saat ini bisa dilihat di gambar di slide kita. Lihat adanya bentrok antar kelompok masyarakat ataupun gelongan yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah seperti ini, merusak fasilitas umum, padahal fasilitas umum itu bukan hanya digunakan untuk satu orang saja. Artinya apa? Ini tadi tidak memikirkan orang lain. Seperti misalnya merusak rumah sakit, tempat ibadah, padahal itu digunakan untuk banyak orang beraktivitas. Ini yang harus menjadi masalah kita untuk bisa diminimalisir. Nah seharusnya kita seperti ini ya kan, merampun, saling bersama, kerjasama, gotong royong. Selanjutnya ada aspek wilayah Nusantara. Secara geografi Indonesia yang terdiri dari atas ribuan sumber daya alam. Kita punya wilayah yang memiliki sumber daya alam gas, penghasil gas di Aceh. Kita punya tambang di daerah Kalimantan. Apa lagi? Kita punya minyak, Kalimantan juga. Nah ini sebenarnya menjadi sumber daya alam dari bangsa kita. Dengan demikian secara konsekstual, kondisi geografi Indonesia ini mengandung keunggulan dan kelemahan pula. Nah apa kelemahannya, keunggulannya tadi apa? Dengan banyaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, otomatis penghasilan negara kita itu meningkat. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu menjadi objek dari negara lain, bahkan dari rakyat kita sendiri untuk bisa menguasai sumber daya alam secara pribadi. Tidak diperuntukkan untuk orang banyak. Nah itu menjadi sebuah polemik pertikaian di negara kita. Ini ya, suku centah kekayaan alam dan suku bangsa di Indonesia. Dan kalau untuk suku bangsa juga bisa menjadi keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya kita bisa dikenal oleh negara luar dengan keanekaragaman suku kita, tetapi kelemahannya bisa memicu yang namanya pertikaian juga. Konflik juga akibat dari budaya-budaya yang ingin ataupun yang merasa budayanya itu lebih baik. Ini kita juga penghasil karet sawit yang banyak juga ya. Karena selora fauna kita juga, terumbu parang kita juga terkenal oleh salah satu negara yang memiliki kekayaan laut yang cukup beraneka ragam. Nah ini tadi untuk aspek sosial budaya tadi, yang seperti saya sibung sebelumnya ya kan. Kita punya kelemahan, punya kekurangan. Banyak ya yang di Indonesia ini yang daerah yang bertikai karena gara-gara suku. Nah ini yang harus kita hindari. Hal yang menjadi masalah di Indonesia pada saat ini adanya pengklaiman budaya oleh negara Malaysia karena kurang respeknya pemerintah untuk mengamankan aset budaya seperti ini dia. Pernah dengar apa lagi selain yang ini nak yang pernah hampir diklaim? Angklung, umi. Angklung ya benar. Tapi sudah disahkan ya kan. Sudah disahkan oleh Indonesia bahwa itu menjadi budaya kita. Alat musik tradisional Indonesia. Apalagi? Wah yang sama badi. Iya, ratu sayang-sayang yang sampai pernah di salah satu siaran televisi nasional di Malaysia pernah ditampilkan itulah menjadi sorotan gitu. Ditampilkan lagu rasa sayang-sayang yang mereka bilang itu lagunya mereka. Padahal itu jelas-jelas dari dulu ya menjadi lagu tradisional kita. Mungkin karena bahasanya yang ke Malaysia-Malaysian, ke Melayu ya. Lebih ke Melayu. Karena saking banyaknya nak, begitu banyaknya lah lagu-lagu tradisional kita. Itu yang harus memang pihak pemerintah harus mendaftarkan. Harus mendaftarkan hak ciptanya ke UNESCO. Sebagai badan ataupun lembaga di bawah bidang PBB yang menangani tentang budaya. Tentang hak cipta intelektual ya. Haki. Hak hukum intelektual. Nah ini juga harusnya kita bisa mencintai produk-produk kita dalam negeri ya. Seperti batik ya kan. Jadi kita bisa saling bekerja sama untuk menjaganya. Nah aspek historis ini bisa dilihat ya. Dulu pada jaman Bapak SBE, Bapak SBE itu termasuk dalam, karena dia biodatanya itu berasal dari TNI ya. Dia selalu mengecam segala macam ancaman yang datang ke Indonesia. Bahkan dia termasuk sebagai presiden yang apa ya, yang di bawah pada saat itu. Nah beliau mengatakan bahwa keutuhan NKRI adalah tanggung jawab bersama. Itu tugas kita. Jadi termasuk yang disegani dulu. Jadi keutuhan NKRI ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Hal-hal yang menjadi masalah Indonesia pada saat ini yaitu, ini anak ya. Ini pernah, ini salah satu bentuk bendera dari OPM, Organisasi Papua Merdeka di Papua yang ingin melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Jadi seperti timur-timur. Bapak sampai sekarang, kalau di Papua ingin mengadakan sebuah pembangunan, itu PNI-nya masih sering diserang oleh gerakan-gerakan bersenjata orang-orang seperti ini. Orang-orang yang separatisme. Gerakan Papua Barat ya, pelanggaran batas negara oleh Malaysia dan oleh kapal-kapal asing lain yang ingin memang sengaja mengambil kekayaan di negara kita. Nah itu sebuah ancaman yang harus kita ketahui. Nah seharusnya kita bisa menjaga sejarah bangsa kita. Dengan apa? Dengan belajar bersungguh-sungguh, dengan mencintai Indonesia. Kalau orang yang sudah wajib membayar pajak, dengan membayar pajak salah satu bukti cinta kita kepada bangsa, kepada negara kita. Kalau di ruangan sekolah dengan ini, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kepramukaan, dan lain-lain. Nah kita sekarang masuk ke dalam kedudukan fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu sendiri sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang diahini kebenarannya oleh seluruh rakyat. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional bisa dilihat dari sebagai berikut, dari Pancasila sebagai palsapah kita, yang harus diingat ya dalam wawasan Nusantara, Pancasila sebagai palsapah ataupun ideologi kita, undang-undang dasar kita sebagai landasan konstitusi kita, wawasan Nusantara sebagai visi nasional kita, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Yang terakhir adalah GBHN sebagai politik dan strategi nasional kita. Fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dan dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah. Tujuan wawasan Nusantara itu sendiri adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang per orangan. Bisa masih ingat kasus Ambalat, di mana kasus ini termasuk kasus pelanggaran pengkeleman wilayah dari Malaysia. Ini bisa dilihat, nanti ingin baca saja, karena waktu kita juga yang terbatas, kronologi Ambalat pertama kali, sampai ke solusi yang bisa dilakukan PBB dalam menangani masalah ini. Karena apa? Kita Indonesia sebisa mungkin bisa mengurangi peperangan. Karena sampai saat ini kita alhamdulillah negara yang belum pernah berperang dengan negara manapun. Karena banyak juga negara-negara Timur Tengah yang suka berperang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, nak? Klas 11? Tidak ada, Umi. Tidak ada, Umi. Tidak ada. Mau nikah, tidak ada? Tidak ada, Umi. Jadi tujuannya adalah yang terakhir, bahwasannya, bahwasan Nusantara itu sendiri, untuk bagaimana bisa menciptakan segala bidang ini, menciptakan iklim di segala bidang ini menjadi lebih baik. Seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Oke? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kita tutup saja. Oke, minggu depan kita insya Allah ulangan ya, nak ya. Minggu depan insya Allah ulangan. Bahasan tentang wawasan Nusantara, nanti bisa dibaca ulang lagi tentang materi itu. Nah, jangan lupa untuk nanti mengejarkan kulisnya di psikologi. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya akhiri dengan lafaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.